Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam sobat maritim indonesia Selamat datang di channel ini kembali Kali ini saya akan menjelaskan mengenai masalah bayi rotir kembali Namun bayi rotir secara actual di dalam palkan Dan bagaimana cara penulisannya di dalam pipeline Atau sebenarnya bisa dibalik juga dari pipeline tentatif Penerapannya di dalam palkan kapal Tapi nanti yang akan kita bikin adalah Bayi rotir yang dari dalam palkan kapal sudah dimasukkan Deloading, container, kemudian diterapkannya di pipeline Dan itu sebenarnya ini sangat mudah dan sangat asik sekali untuk kita pelajari Karena apa? Dia hanya membutuhkan imajinasi tiga dimensi kita Untuk bagaimana bisa membaca diterapkan dari dalam palkan kapal Terus diterapkan di dalam pipeline Nanti yang akan saya buka adalah palkan nomor 3 Di situ ada bayi 09 dan bayi 11 Bayi 09 dan bayi 11 Dan nanti penerapan bagaimana Kalau misalnya terjadi Container 40 feet Menjadi bayi 10 Itu menuliskannya nanti Di dalam By plane seperti apa Dan nanti kalau di dalam dunia nyata Penulisan Container itu ada perfect number containernya yang harus kita tulis Di dalam by plane Namun disini supaya lebih mudah Saya memakai warna Memakai warna Tapi secara Actualnya nanti Adalah pakai penulisan nomor Perfect numbernya container Terus kemudian ukuran dan lain sebagainya itu ada Tapi untuk sementara Supaya lebih mudah dan lebih cepat kita memahami Saya pakai warna nanti Untuk penerapannya di By plane Jadi seperti itu Mari kita ikuti Penerapan Loading container di dalam palka 3 By 9 dan 11 Nanti diterapkan di by plane Selamat mengikuti Oke sekarang kita buka Ini palka 3 Yang di dalamnya terdiri dari By 9 dan by 11 Nanti akan kita coba loading Untuk container 20 feet Yang pertama Ini ada contoh Kita hasil contoh Jadi tidak harus urut Cuman memang dalam pemuatan itu harus dari Center kalau bisa Supaya untuk Tetap steady nya kapal Jadi bisa dari Row 01 Tapi juga bisa dari Row 02 Kita coba dari Row 02 By 9 Row 02 Tir 02 Di sebelah kiri Di sebelah kiri Row 02 Bay 9 Tir 02 Seperti ini Kemudian Di By 9 Row 01 Tir 02 Tersebelahnya Tersebelahnya Jadi tidak Langsung Ngambil di Row yang paling pinggir Dan nanti juga akan berkaitan dengan Stabilitas kapal Oke kita contohkan di Bay 11 Di bay 11 Ini cuma hanya contoh Saya ya Kita ambil yang tir agak Apa Row agak pinggir Jadi misalnya Di bay 11 Row 04 Misalnya Row 04 Tir 02 Di sebelah sini Nah sebelah kiri kan Ini tadi Row 02 Ini Row 04 Sebelah kirinya lagi Dan perlu diingat Membaca Bay itu adalah Dari Buritan Kehaluan Caranya Membaca Membaca Row itu dari Buritan Kehaluan Sorry Membaca Row itu dari Buritan Kehaluan Ya Kita coba contohkan lagi Di Bay 11 Row 03 Tiga Misalnya Tir 02 Seperti ini Oke Dan nanti setelah ini Akan kita Terapkan di Dalam Bay Blank Jadi patut diingat Bay itu Dilihat Bay 9 Bay 11 Itu dari Haluan ke Buritan Lihat dari Samping Dan angkannya Ganjil untuk 20 feet Genap untuk 40 feet Untuk melihat Row adalah Dari Anjungan Dari Buritan Menuju Kehaluan Ya Ini memang Permainan 3D Seperti ini Tiga dimensi kita Yang harus kita Kuatkan Nanti setelah ini Kita terapkan Di Bay Oke Ini Gambaran Dari Bay 9 Bay 9 Bay 9 Bay 9 Dan Bay 11 Ini Bay 11 Ya Tadi sudah Dicontorkan Yang pertama Adalah Kontainer Dengan warna Merah Dengan warna Merah Tadi di Bay 0 9 Bay 0 9 Row 0 2 Ini Row 0 2 Jadi Center Sebelah Kirinya Row 0 2 Tier 0 2 Berarti Di Warna Merah Ya Kita Kasih Warna Merah Oke Nah Penempatannya Nanti Seperti ini Penempatannya Seperti ini Bay 9 Row 0 2 Tier 0 2 Tier 0 2 In Hole Berarti In Hole Row 0 2 Dari Center Sebelah Kiri Nomor 1 Sebelah Kiri Row 0 2 Bay 9 Oke Yang berikutnya Tadi Container Hijau Warna Hijau Itu Bay 9 Bay 9 Row 0 1 Nah Disini Dan Tier 0 2 Tetap In Hole Kita Kasih Warna Hijau Eh Bukan Hijau Ini Hijaunya Tosca Itu Disitu Hijau Berarti Bay 9 Row 0 1 Tier 0 2 In Hole Terus Kemudian Kita Berpindah Tadi Yang Kedua Yang ketiga Adalah Kontainer Warna Coklat Itu Ada Di Bay 11 Kita Lihat Jadi Langsung Ke Bay 11 Untuk Kontainer Warna Coklat Di Bay 11 Row 04 Kita Lihat Row 04 Row 04 Tier 0 2 Berarti Inhole Berarti Di Bawah Di Dalam Palka Nah Disini Kontainer Nomor Kontainer Warna Coklat Kemudian Selanjutnya Adalah Kontainer Warna Biru Biru Tadi Ada Di Bay 11 Tetap Di Bay 11 Kemudian Di Row 0 3 Row 0 3 Berarti Sebelah Kanan Sebelah Kanan Oke Tier 0 2 Inhole Detap Disini Kita Kasih Warna Biru Seperti Ini Untuk Kontainer 20 Fit Jadi Masing-masing Bay Bay 9 Yang ada Di Depannya Kita Melihatnya Seolah Dari Anjungan Kita Bay 9 Bay 9 Saja Kita Nggak Usah Perhatikan Bay 11 Pada Saat Pengisian Di Bay 11 Baru Kita Memperhatikan Di Bay 11 Ya Per Bay Baik Sekarang Kita Akan Penerapan Untuk Kontainer 40 Fit Jadi Di Palka 3 Ada Bay 9 Dan 11 Untuk 20 Fit Dan Bay 10 Untuk Kontainer 40 Fit Kita Masukkan Kontainernya Dari Bay Contain 40 Fit Jadi Bay 10 Bay 10 Rho 01 Masukkan Rho 01 Tir 02 Misalnya Oke Macam Itu Rho 01 Tir 02 Bay 10 Kemudian Selanjutnya Bay 10 Rho 02 Tir 0 2 Dan selanjutnya Bay 10 Rho Kita Coba Nanti Di Rho 01 Tetap Tapi Tir 0 4 Ini Tujuan Rho 01 Tir 0 4 Berarti Di Atasnya Tir 04 Baik Ini Untuk Kontainer 40 Fit Jadi Kalau 40 Fit Bay Menjadi Genap Jadi Kalau Tadi 20 Fit Adalah Ada Bay 9 Dan Bay 11 Tapi Kalau 40 Fit Menjadi Bay 10 Bagaimana Tadi Ada Kontainer Berwarna Merah Yang Pertama Itu Di Bay 10 Rho 01 Rho 01 Rho 01 Tir 02 Ada Di Sini Kita Kasih Warna Merah Kita Kasih Warna Merah Terus Selanjutnya Bagaimana Bay 10 Berarti 2 Bay Digunakan Sekaligus Di Belakang Yang Harus Kita Silang Disini Bay 10 Sudah Disini Bay 10 Rho 01 Tir 02 Kontainer Warna Merah Berarti Untuk Di Bay 11 Bagaimana Disini Biasanya Bisa Kita Beri Tanda Silang Silang Disininya Jadi Bay 9 Rho 01 Tir 02 Di Belakangnya Di Bay 11 Rho 01 Tir 02 Nah Itu Kita Silang Disini Atau Diberikan Tanda Yang Tidak Ada Di Dalam Warna Kontainernya Misalnya Warna Hitam Ini Kita Kasih Misalnya Tanda Warna Hitam Oke Jadi Jadi Yang Diberikan Tanda Adalah Di Bay 9 Di Bay 11 Sudah Tidak Bisa Digunakan Berarti Kita Kasih Warna Hitam Kita Kasih Contoh Seperti Atau Dikasih Tanda Silang Nanti Penerapannya Biasanya Pakai Tanda Silang Berarti Disitu Adalah Bay 10 Kita Membacanya Adalah Bay 10 Kemudian Yang Kedua Di Bay 10 Rho 02 Bay 10 Bay 10 Rho 02 02 Ada Disini Tir 02 Berarti Ada Disini Kita Beri Warna Warnanya Adalah Tadi Coklat Coklat Disipret Oke Coklat Kita Kasih Warna Coklat Dan Bay Sebelah Kita Kasih Warna Hitam Disini Bay 10 Rho 02 Nah Kita Kasih Warna Hitam Ini Membacanya Ada Bay Ada Disini Bay Sudah Tidak Bisa Digunakan Lagi Karena Apa Bantarnya 40 Fit Menjadi Bay 10 Oke Selanjutnya Conten selanjutnya Akhirat Nah ini tadi warnanya Orange Bay 10 Rho 01 Tir 04 Tadi Tir 04 Tidak Cepat Terapkan Disini Warnanya Orange Tadi Orange Orange Sorry Orange 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 Wah Puning Itu Jadinya Nah Anggap Orange Ya Posisinya Disitu Kemudian Orange Ini Anggap Saja Orange Yang Hitamnya Ada Disini Berarti Bay 10 Rho 01 Tir 04 Nah Ini kita Warna Hitam Disini Nah Bagaimana Mudah Demikian Tadi Video Mengenai Penerapan Bay Rotir Di Dalam Balka Kapal Untuk Kapal Kontainer Dan Juga Bagaimana Menuliskannya Di Dalam Bi Plan Demikian Video Ini Dan Mudah-mudahan Video Ini Juga Bisa Bermanfaat Dan Bisa Menjelaskan Kepada Anda Bagaimana Penerapan Bay Rotir Di Kapal Kontainer Dan Juga Di Dalam Bi Plan Semudah Mudah Bisa Bermanfaat Dan Kita Berjumpa Kembali Di Video Video Saya Selanjutnya Dengan Materi Yang Lain Mungkin Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sobat Maritim Indonesia Sampai Sampai Sampai